Intro Oke, selamat datang kembali di channel youtube ini Kali ini saya akan mencoba untuk membahas fiksi dan bagaimana cara menulis fiksi Saya tidak mengatakan ada fiksi yang baik atau fiksi yang buruk Tapi saya pasti akan mengatakan bahwa setiap fiksi, setiap karya naratif Yang sifatnya mereka-reka, itu adalah suatu bentuk kreativitas dalam bentuk tulisan Jadi, itu adalah poin yang perlu anda garis bawahi Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dan berbagi video ini ke teman-teman Oke, pertanyaan mengenai apa itu fiksi Ya, fiksi itu sulit untuk didefinisikan Of course, I do not have any specific definition of fiction itself But, what I know, what I understand, what I can imply to say Is that anything that is called as fiction is always irrelevant or upside to the fact Fact is something that is in your reality Something that you can see, something that you can sense Something that you can experience rightly, correctly And you can value it in the correct way But when we call it a fiction, of course, fiction is always related with imagination When we call it imagination, of course, imagination is always, or sometimes, or mostly, irrelevant with the fact itself Because imagination is from mind, while fact is from your experience, something that you see outside of your body Of course, of course, you do not have any intervention to the fact, but you can intervene in your imagination to create something That is the problem that we need to see about fiction and the status of imagination to fiction itself Of course, we have to understand fiction in a good way of understanding Fiction is anything that we can relate with imaginative writing It consists of problem, and the problem is written in the story And of course, we have the term of narrative Narrative is derived from the term of Latin Narari, that means story Jadi, setiap cerita itu pasti punya masalah Dan setiap masalah wajib diceritakan Dan dari sana muncul istilah cerita Dan setiap cerita itu sifatnya pasti naratif Setiap cerita tidak didulis dalam bentuk eksposisi seperti rasa makanan Setiap cerita tidak perlu dijelaskan secara detail seperti teks deskriptif Setiap cerita tidak perlu dijelaskan dengan penuh alasan seperti teks explanation So, you can write by your own side You can write by your own imagination You can write something based on what you feel, what you sense, what you think That it is very critical for you to write down Pertanyaan mengenai apakah fiksi itu bisa dikatakan sebagai suatu doakan Of course, for fuck's sake What we call as fiction is always relevant to something that is made up Made up Itu bisa kita katakan sebagai make up Yang namanya make up itu pasti suatu kepalsuan Tidak ada suatu make up itu yang asli Mengapa? Karena make up itu memunculkan sesuatu yang tidak ada sebelumnya Misalnya ada gadis jelek kemudian di make up menjadi cantik Atau ada cowok jelek kemudian di make up menjadi tampan Bukan cuma fisik So, anything that we can make up Is not always related with physical things Jadi kalau dalam ilmu komunikasi Jurgen Habermas itu mengatakan ada dua ruang dalam diri kita Ruang kita berkomunikasi Berkomunikasi itu bukan cuma secara verbal Tapi secara gesture Secara penampilan, visual Itu juga bisa dikatakan sebagai suatu bagian dari komunikasi Jurgen Habermas itu mengatakan bahwa diri kita itu memuat dua poin Ruang publik dan ruang privat Yang kita tampilkan ke ruang publik Itu selalu tidak relevan dengan ruang privat Atau kebanyakan tidak relevan dengan ruang privat Yang ruang privat itu selalu berkaitan dengan sifat instinktif kita Atau diri kita yang secara natural Bisa kita katakan itu sebagai ruang ego Ambil contoh seperti ini Saya sebagai dosen Kemudian saya tampil Menampilkan diri saya di ruang kelas Kemudian saya akan menjadi orang yang sok bijak Saya akan menjadi orang yang arogan Saya akan menjadi orang yang sok tahu Saya akan menjadi orang yang sok segala-galanya Sok bijak, sok sopan dan lain sebagainya Potongan rambut saya mungkin akan agak kelimis Tapi kalau ketika saya sudah di luar kelas Saya menjadi diri saya yang lainnya Saya akan menjadi orang yang bukan dosen lagi Saya akan menjadi orang yang sangat familiar Sangat ramah, sangat brengsek dan lain sebagainya Ketika saya di rumah bersama istri saya Saya juga akan bersikap seperti yang lain Saya akan bersikap menjadi diri saya yang lainnya lagi Jadi ada suatu ruang yang kita bedakan dalam diri kita Tergantung siapa yang kita hadapi Dan tergantung kita terjebak dalam status apa dalam ruang itu Kalau Anda sebagai mahasiswa di kelas Anda takut dengan dosen Tapi kalau Anda misalnya di mall dengan kekasih Anda Anda akan bersikap arogan dengan kekasih Anda Jadi segala hal yang kita tampilkan ke ruang publik Itu biasanya bersifat fiktif Atau bisa katakan sebagai made up Itu sesuatu yang dibuat-buat atau direka-reka Pertanyaannya What is the relation? I mean what is the relation between fiction, made up, and narration? That is from imagination Itu pertanyaannya yang sangat menarik disini Jadi apa yang menjadi relevansi Dan apa yang mengaitkan itu semua Itu adalah setiap fiksi itu pasti direka-reka Atau dibuat-buat Setiap hal yang direka-reka atau dibuat-buat Itu pasti berdasarkan sesuatu yang nyata Mengapa kok kita tidak menceritakan sesuatu yang nyata saja? Ingat, kadang sesuatu yang nyata Itu tidak memiliki relevansi yang pasti Mengapa itu bisa dikatakan sesuatu yang nyata? Tadi saya mengatakan Saya pernah menyinggung bahwa Kadang yang fakta itu jauh lebih fiktif Daripada yang fiksi itu sendiri Misalnya Seorang suami menjual istrinya Untuk dilacurkan Dan apakah itu sebuah fiksi? Itu suatu kenyataan Itu fakta yang terjadi Seorang anak umur 16 tahun Membantai anak 3 tahun Itu sebuah fiksi? Itu sebuah fakta Banyak hal yang di luar pengalaman kita Yang terjadi di luar sana Itu yang sangat fakta Dan kita mengerikan dahi Karena kita tidak percaya Sesuatu yang tidak kita percayai Itu karena tidak berada dalam pengalaman kita Oleh karena itu Anda kadang itu hanya perlu mengalami banyak hal Kemudian Anda mereka-reka kejadian itu Dan dari sana cerita Anda Itu berdasarkan suatu fakta Tapi itu ditulis dalam bentuk fiksi Oleh karena itu Fiksi Can be relevant to the fact itself Because sometimes Literary work or fiction Tries to tell something That we can never tell Jadi film Cerpen novel Itu menceritakan sesuatu Yang kadang kita terlalu bungkam Untuk mengetahuinya Kadang kita terlalu takut Untuk mengisahkannya Itu adalah permasalahan dari kita Makanya orang yang sangat imajinatif Itu mampu menyindir pemerintah Menyindir masyarakat Menyindir kasus-kasus Menyindir realitas Dan dibuat dalam bentuk fiksi Seolah-olah itu tidak terjadi Tapi ketika itu terjadi Maka kita akan tahu bahwa fiksi Memiliki peran dalam hubungan masyarakat Kita wajib banyak membaca Terutama membaca fiksi Anda juga pasti tahu Kalau bahwa Bahwa banyak ilmuwan yang juga suka membaca fiksi Mengapa? Karena itu menghidupkan imajinasi Tanpa imajinasi kita tidak bisa memberikan Suatu inovasi Kita tidak bisa berpikir bahwa Manusia bisa tinggal di bulan Tanpa imajinasi Kita tidak akan melakukan suatu aktivitas Untuk menuju ke sana Ratusan yang lalu Orang berpikir Bahwa masa depan akan diisi Dengan kendaraan-kendaraan super cepat Tentu saja ratusan tahun berikutnya Banyak kendaraan super cepat Berawal dari apa? Imajinasi Imajinasi akan menghidupkan manusia Itu poin yang perlu kita bahas Fiksi Itu akan membangkitkan imajinasi kita Dan imajinasi Itu akan menghidupkan manusia dan dunia Mengapa? Karena tidak ada suatu revolusi Atau perubahan Yang tidak berangkat dari suatu pikiran imajinatif Menurutkan manusia Ok, soalan tentang Mengapa Is it very important For us to read fiction Not other books Of course You can read other books But To entertain your mind To make your mind Live up You need to Fill it With Some fiction books Why? Because fiction consists of imagination And it is exactly the supply for your mind Saya tidak mengatakan atau mengagungkan bahwa fiksi itu adalah segala-galanya Jadi tidak, Anda boleh membaca buku apapun Fiksi itu hanya hiburan Tapi kadang kita bisa memahami sesuatu Itu dari suatu hiburan Dan justru kita melupakan sesuatu Dari suatu tulisan yang serius Dan itu merupakan dalil bagaimana ideologi dimasukkan dalam diri kita Anda bisa mencoba untuk memahami bagaimana film itu menjadi alat propaganda Untuk menyuplai ideologi ke masyarakat Dan masyarakat mempercayainya Sama, buku fiksi juga sama seperti itu, perannya Tapi poin yang perlu kita bahas di sini itu adalah The importance of fiction to be read by people Is that it consists of issues that we are afraid to ask Jadi kadang fiksi itu memuat banyak wacana atau isu Yang kita terlalu takut untuk membahasnya Ada fiksi yang memuat permasalahan mengenai perempuan di dunia patriarkis Ada fiksi atau cerpen yang memuat masalah mengenai kelas sosial Kemiskinan-kemiskinan yang tidak pernah teratas Ada juga fiksi-fiksi yang menulis tentang alam dan lain sebagainya Seniman-seniman tulisan seperti ini Itu mencoba untuk mengkritisi atau membangkitkan kesadaran kita Untuk memahami suatu fenomena atau isu Dengan tidak terjebak pada tulisan-tulisan ilmiah yang membosankan Saya mengatakan bahwa tulisan fiksi berdasarkan imajinasi Tapi ingat setiap imajinasi itu pasti relevan dengan pengalaman Orang yang punya banyak pengalaman pasti memiliki daya imajinasi yang tinggi Mengapa? Karena mereka memiliki banyak pertanyaan Tapi kalau kita berbicara mengenai buku-buku non fiksi Buku ilmiah Kita dituntut untuk sangat positifistik Dan berpikir bahwa kebenaran yang pasti Dan mereka mengkalkulasinya Tapi kalau fiksi kita berbicara suatu kemungkinan Jadi sama kita memperdebatkan seperti Orang pesimis dan orang optimis Kita selalu berpikir orang pesimis itu adalah orang yang rundah Ada orang yang buruk Dan kita harus menjadi orang optimis Kita ambil contoh Orang optimis itu menciptakan pesawat Tapi orang pesimis itu menciptakan parasuk Mengapa? Karena orang optimis itu selalu berpikir tentang kemajuan Tapi kalau orang pesimis itu berbicara mengenai Apa yang terjadi jika kita mengalami kecelakaan Kita selalu membandingkan itu dalam suatu bentuk hirarkis Ada yang tinggi, ada yang bawah Padahal orang optimis dan orang pesimis Sama-sama memiliki peran masing-masing Fiksi dan non-fiksi memiliki peran masing-masing Fiksi Itu digunakan untuk menjelaskan sesuatu Tanpa mengeluarkan banyak kata-kata ilmiah Tapi kalau tulisan ilmiah Itu digunakan oleh banyak-banyak ilmuwan Untuk menjelaskan sesuatu Yang mana banyak orang mengaguminya Meskipun orang-orang itu tidak paham apa yang dibicarakan oleh orang itu Kita bisa memahami apa yang ingin disampaikan oleh Charles Chaplin Meskipun dia tidak berbicara banyak Kita mengagumi dia Kita juga mengagumi Albert Einstein Meskipun kita tidak paham teorinya itu berbicara mengenai apa Jadi kita cuma perlu merelevansikan Atau mensajajarkan posisi imajinasi Untuk suatu inovasi Dan suatu bentuk pikiran ilmiah Untuk suatu kemajuan juga Jadi poin yang perlu kita bahas disini adalah Bagaimana suatu fiksi yang memuat suatu cerita Berdasarkan pengalaman Itu menyampaikan keluh kesah dari penulis Yang ingin diekspresikan Dan kita akan merasakan apa yang penulis itu rasakan Jadi penting disini Semakin kita banyak membaca fiksi Semakin kita akan memahami suatu pengalaman Tanpa harus mengalami Dan tentu saja kita akan semakin banyak memahami sesuatu Terutama isu-isu yang ingin disampaikan oleh penulis Oke pertanyaan mengenai Bagaimana menulis fiksi Oke ini adalah bagian terakhir dari video ini There are something that we need to clarify in the situation First is about the difference between writing a prose and writing poetry Jadi ada dasar yang fundamental yang perlu kita pahami Untuk membedakan antara menulis puisi dengan menulis fiksi Saya sudah mengatakan bahwa menulis fiksi itu sama seperti menulis cerita Menulis cerita itu pasti berbeda ketika Anda menyampaikan puisi So you write a story and you write a poem There must be difference The way you tell a story and the way you tell or express a poem There must be difference of it The way you try to deliver a problem in a story And the way you try to sing a song from a lyric Lyric can be relevant to poem Must be difference Jadi ada perbedaan untuk menyampaikan cerita dengan menyampaikan puisi Mengapa? Karena puisi menitip peratkan pada ekspresi Dan juga dengan rima serta ritme-ritmenya Sementara cerita menyampaikan suatu permasalahan Seolah-olah itu adalah kisah yang terjadi Jadi kita harus memahami bahwa menyampaikan cerita Sharing a story or telling a story Itu pasti berbeda ketika you read a poem Itu pasti berbeda ketika Anda membaca puisi Saya akan membahas puisi di pekan berikutnya Jadi permasalahan kita disini adalah bagaimana kita mengetahui elemen-elemen yang perlu kita pahami untuk menulis fiksi Untuk elemen dasar Tentu saja kita pasti memiliki suatu permasalahan yang ingin disampaikan Kemudian permasalahan berdasarkan pengalaman Atau berdasarkan fakta Atau berdasarkan pertanyaan yang tidak pernah Anda ketahui jawabannya Atau pertanyaan yang Anda sangat ingin tahu Dan Anda sangat takut untuk mengetahuinya Itu adalah dasar-dasar bagaimana Anda membuat suatu inti dari cerita Anda Kemudian ketika Anda menulis fiksi Pastikan Anda tidak perlu tergesa-gesa Tapi sebenarnya itu bukan suatu bentuk patent untuk menjelaskan bagaimana menulis fiksi yang kreatif Ingat setiap orang memiliki karakteristik untuk menceritakan sesuatu Anda pasti memiliki teman yang kalau cerita itu belibat Anda pasti juga punya teman yang kalau cerita itu langsung ke intinya Anda pasti juga punya teman yang kalau menceritakan sesuatu itu selalu berputar-putar dulu Anda juga pasti punya teman yang kalau cerita itu terpotong-potong Jadi itu adalah style bagaimana Anda menceritakan sesuatu Itu adalah poin mendasar Tidak semua orang wajib memiliki kesamaan untuk menjelaskan bagaimana teknik menulis itu harus sama Ingat tidak ada standar to write fiction Everyone has uniqueness, everyone has difference Everyone can write everything based on their own imagination and how they try to deliver it It's always based on their fundamental essence Jadi harus berdasarkan keunikan kalian masing-masing dan pastikan itu menjadi ciri khas kalian masing-masing Itu cara menulisnya Kemudian kalau Anda Kemudian poin berikutnya Elemen dasar dalam menulis fiksi setelah masalah Kemudian cara menyampaikan, cara menceritakannya Pastikan Anda memiliki uniqueness in building characters Jadi keunikan karakter Anda akan memperkuat masalah Ingat, karakter itu memiliki peran yang sangat krusial dalam fiksi, dalam prosa, dalam cerpen, atau novel, atau dalam setiap cerita Karakter itu memiliki peran yang paling krusial Mengapa? Karena setiap masalah itu pasti akan dibawa atau dikiring oleh tokoh atau karakter Ini juga sebagai informasi saja Mengapa kita tidak menyebutnya orang kalau kita menyebutnya sebagai karakter atau tokoh Ingat, kita menilai orang itu bukan dari orangnya, tapi dari karakternya Karakter itu ada karakter secara fisik dan juga karakter secara mental Karakter secara fisik dan mental juga akan mempengaruhi bagaimana orang lain itu bersikap terhadap dia Misalnya gini Kalau Anda ingin menciptakan karakter yang jahat, buat dia sejahat mungkin Jangan beri ampun Dan kalau Anda sudah menciptakan karakter yang paling jahat, beri parateks di sana Sama seperti Anda membuat tokoh yang baik, buat dia sebaik mungkin, tapi beri parateks Mengapa parateks di sini sangat penting? Karena parateks akan menciptakan ironi Dan ironi akan memiring kita kepada suatu bentuk tragedi Tragedi itu adalah inti dasar dari suatu permasalahan yang paling dalam Contoh seperti ini Ada tokoh, Anda menciptakan tokoh yang sangat kuat, sempurna, tampan, dan lain sebagainya Kemudian dia ternyata impoten Atau Anda ingin menciptakan suatu keluarga yang parateks? Ada yang sang laki-laki itu tampan, pintar, sempurna Kemudian si perempuan itu juga cantik, pintar, dan sempurna Tapi kemudian anak mereka terlahir cebol Atau mohon maaf, video, atau lain sebagainya Jadi Anda harus menciptakan semacam percikan Atau semacam sentuhan yang akan merusak kesempurnaan yang ingin Anda ciptakan itu Sehingga dari sana, pembaca akan memiliki rasa ketertarikan tinggi untuk ingin mengetahui bagaimana kisah dari parateks yang Anda ciptakan seperti itu Tentu saja kita mengatakannya sebagai suatu ironi Tapi kalau Anda bisa menciptakan ironi itu Dan memiliki akhir cerita yang cukup baik Dan tidak mengatakan harus buruk Itu akan menjadi suatu tragedi yang cukup baik bagi tokoh-tokoh di dalam sana Ingat, setiap kebahagiaan dari suatu tokoh itu akan menjadi kesedihan bagi tokoh yang lain Kebahagiaan bagi protagonis itu kesedihan bagi antagonis Dan akhir yang buruk dari protagonis adalah Awal yang baik bagi antagonis Itu adalah hal yang perlu kita paham tentang menulis fiksi Itu merupakan dasar-dasar menulis fiksi Untuk masalah teknisnya, saya akan membahas setelah pertemuan mengenai puisi minggu depan Jadi untuk pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar Dan semoga bermanfaat Dan semoga virus-virus corona yang mengganggu aktivitas perkulian Bisa teratasi dengan baik Oke, terima kasih dan selamat siang